Indonesia berada di posisi kelima dalam ajang SEA Games di Singapura. Prestasi ini sangat jauh dari target, bahkan menjadi pecapaian terburuk Indonesia. Prestasi Indonesia di SEA Games Singapura jauh dari harapan. Pemerintah akan mengevaluasi raihan Indonesia di ajang olahraga se-Asia Tenggara ini. Ya, kami harus pertama mohon maaf ya harapan seluruh masyarakat di Indonesia terhadap prestasi kondisi Indonesia di SEA Games ini. Kita mengecewakan, kami atas pemerintah pertama mohon maaf. Dan yang kedua adalah kami tidak ingin menyalahkan siapapun, itu tanggung jawab kemenpora. Kami tidak ingin menyalahkan atlet, atlet sudah berusaha maksimal, coach, pelatih, minajer. Hingga SEA Games 2015 berakhir, Indonesia hanya sanggup mengumpulkan 47 medali emas, 61 perak, dan 74 perunggu. Saya lah yang akan melaporkan kepada, mungkin kepada Koi, kepada Menpora juga, kepada semua. Akan memberitahu juga mungkin nanti lampiran juga kepada media, ke publik juga seperti apa. Berada di peringkat kelima merupakan pencapaian terburuk negeri ini di turnamen SEA Games. 2005 lalu Indonesia juga ada di posisi yang sama, namun raihan medali yang didapat jauh lebih banyak. Sejak SEA Games digelar tahun 1977, Indonesia menjadi juara umum terbanyak, yaitu 10 kali. Namun Indonesia terakhir mengecap kejayaan itu pada tahun 2011. Sementara di lima ajang SEA Games terakhir, posisi puncak selalu dirajai Thailand. Tim Liputan melaporkan Tuknet. Terima kasih telah menonton!